Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar kembali tentang mata kuliah sistem cerdas Pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang algoritma kamins serta confusion metric Video ini merupakan lanjutan dari pembelajaran materi kita yang sebelumnya dan bagi teman-teman yang belum menonton atau masih belum paham, dapat melihat videonya yang terdapat dalam deskripsi link video ini Bagi yang sudah kita langsung saja ya ke materi Apa saja yang akan kita bahas Nah, pokok bahasan kita pada video kali ini yaitu tentang algoritma kamins itu sendiri Kemudian prinsip dasar dari kamins, flowchart dari kamins, story kasus, serta confusion metric Next Kamins sendiri merupakan salah satu bagian dari clustering Clustering itu apa? Clustering adalah sebuah metode pembelajaran tanpa pengawasan yang memungkinkan kita mengelompokkan kumpulan objek berdasarkan karakteristik yang serupa secara umum dapat membantu untuk menempuhkan struktur yang bermakna di antara data mengelompokkan data serupa dengan menemukan pola yang mendasarinya Jadi, begitu ya clustering Salah satu metode clustering yang paling umum adalah algoritma kamins Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mempartisi Jadi, mempartisi data menjadi sebuah set sehingga jumlah total jarak kuadrat dari setiap titik ke titik rata-rata cluster diminimalkan Kamins juga termasuk dalam kategori unsupervised learning Ide apa yang mendasari dari kamins adalah melakukan kluster objek berdasarkan kemiripan atau similarity dalam sebuah kluster Jadi, antara satu kluster dengan kluster yang lainnya yang terdekat mirip Nah, itu dikelompokkan Prinsip dasar dari kamins adalah menentukan centroid Centroid apa? Centroid merupakan pusat dari kluster Jumlah centroid identik dengan jumlah kluster Jadi, jumlah centroidnya biasanya identik dengan jumlah kluster Penentuan centroid awal ditentukan secara random atau tebakan Kemudian, titik centroid baru dapat dicari melalui proses perhitungan secara berulang-ulang hingga ditemukan titik centroid akhir yaitu titik centroid yang tidak berpindah-pindah lagi meskipun sudah dihitung berulang kali Jadi, kalau sudah dihitung tidak berpindah-pindah lagi meskipun sudah dihitung berulang kali yaitu merupakan titik centroid akhir Kemudian, menentukan anggota kluster Mengelompokkan sampel ke masing-masing kluster yang dihitung dengan membandingkan jarak antara sampel dengan centroid masing-masing kluster Kemudian, sampel yang paling dekat dengan centroid akan dikelompokkan menjadi satu kluster dengan centroid tersebut Jadi, pengelompokannya digabung gitu ya Yang terdekat dengan anggota kluster yang terdekat Kemudian, yang satunya Nanti kita akan eksekusi langsung dengan studi kasus Jadi, biar kelihatan gitu ya Next, flowchart dari k-means K-means, kita yang pertama start gitu ya Start Kemudian, kita pilih nilai untuk k atau jumlah kluster yang akan dibuat K-numbernya kita tentukan Inisialisasi k centroid atau titik awal dalam data anda Jadi, k-nya berapa? Itu tadi ya Kemudian, buat kluster dan tetapkan setiap titik ke pusat niris centroid Atau yang paling terdekat, niris yang terdekat gitu ya Kemudian, kita group objek kluster dan selesai Lanjut, kita akan studi kasus ya Nah, kebetulan di sini saya memanfaatkan salah satu modul dari Eskilon gitu ya Eskilon ini salah satu modul di Python Yang digunakan untuk machine learning gitu ya Nah, teman-teman juga bisa langsung mencoba gitu ya Buka dulu Jupyter notebooknya Kemudian, seperti biasa New notebook gitu ya Python 3 Kemudian, kita melakukan proses coding gitu ya Yang pertama yaitu di sini Teman-teman ketikkan import numpy asnp Karena kita nanti akan melakukan perhitungan array gitu ya Kemudian, import matplotlet.pyport asplt Ini juga nanti kita gunakan untuk menggambarkan Memetakan gitu ya Membuat sebuah grafik gitu ya Kemudian, from Eskilon import dataset Karena saya menggunakan salah satu modul atau dataset bawaan dari modul Eskilon Ini sudah pasti harus teman-teman ketikan gitu ya From Eskilon import dataset Pakai S ya Kemudian, form Eskilon.cluster import k-means algoritmanya Kemudian, ini saya pakai import pandas aspd Untuk membuat sebuah data frame gitu ya Nah, yang pertama yaitu melakukan loading data dari modul Eskilon Teman-teman bisa ketikkan iris gitu ya Iris sama dengan dataset.load underscore iris Kurung buka kurung tutup Kemudian, iris.data Shift enter Maka akan muncul ini Sebuah array gitu ya Sebuah array dari beberapa titik gitu ya 5,1 3,5 1,4 0,2 Ini array Array ada beberapa macam baris Di masing-masing array ada 4 titik gitu ya Nah, ini sampai di bawah Ini ada iris.data gitu ya Jangan sampai salah Kemudian, ini saya melakukan print iris Print iris.data.shape ternyata ada 150 array Jumlah array Jadi, 150 dengan 4 kolom Gitu intinya ya Kemudian, disini Saya cari Saya cari feature name-nya dari array tersebut Ternyata Kita ketikkan gini ya Iris.feature underscore names gitu ya Ini ada sepaleng Sepal width Petal length Petal width Gitu ya Sepal itu daun Gitu ya Petal itu kelompak Kelopak gitu ya Ini dari bunga Sebuah bunga gitu ya Sepal length berarti Panjang Widthnya lebar Petal berarti kelopak Kelopaknya panjangnya berapa Lebarnya berapa Dalam ukuran sentimeter Gitu ya Kemudian, ada lagi Iris.tarjet Iris.tarjet Ini merupakan labeling Labeling dari sebuah nama Ini ya Label Jadi, di masing-masing array ini Ini ada sebuah labelnya Label atau namanya Gitu ya Ini ada array Ada 0 sampai 2 Gitu ya Kemudian, coba kita cari namanya Iris.tarjet Underscore names Gitu ya Ternyata muncul Ada 3 nama Sentosa Versi color Sama virginia Ada 3 3 label Berarti ya 3 label 3 label Jenis Gitu ya Sentosa Versi color Sama virginia 0 untuk sentosa 1 untuk versi color Virginica Untuk dual Gitu ya Nah, setelah itu Kita Bikin sebuah data frame X-nya untuk Iris.tarjet Y-nya untuk Iris.tarjet Dari kolom tersebut Ini ya Kolomnya ini Sepaleng Sepaluit Petaleng Petaluit Kita masukkan ke dalam sini Kita bikin sebuah kolom Gitu ya Secara berurutan Jangan sampai Kebalik Gitu ya Sepaleng Sepaluit Petaleng Petaluit Gitu ya Kemudian Untuk Y-nya Target Label Gitu ya Target Ini Target Karena hanya Cuma satu Punya satu Kolom Gitu Jadi ini hanya satu Kemudian Kita Kita view Kita view X-nya X-nya Ternyata Ini Jadi seperti ini Kolom Sepaleng Sepaluit Petaleng Petaluit Dari 0 Sampai 149 Berarti ada 150 Rho Dan 4 kolom Kemudian Y-nya bagaimana Y-nya Sama ya 150 Dan 1 kolom Jadi Labelnya Ini Terus Datanya Ini Sampai Disini Paham X-nya Untuk Data Y-nya Untuk Target Atau Label Gitu ya Next Yang kita Lakukan Adalah Kita Melakukan Menentukan N Cluster Jumlah Cluster Yang akan Kita Gunakan Itu Ada Berapa Sebut Saja Ini Saya Bikin Nilai Sembarang Gitu Ya Saya Pengen Bikin 5 Cluster Nanti Berarti Ada 5 Bagian Cluster Ada 5 Bagian Pengelompokan Gitu Ini Teman-teman Bisa Ganti Mau 3 Pule Mau 4 Pule Mau 2 Pun Juga Pule Gitu Ya Saya Nyobanya 5 Gitu Ya Nah Untuk Rumusnya Kamins Seperti Ini Model Sama Dengan Kamins Dalam Kurung N Underscore Clusternya Berapa Ini Saya Pilih 5 Saya Ketikkan 5 Kemudian Model Dot Fit X nya Kemudian Kita Print Model Dot Labels Underscore Tutup Kurung Ketemu Ini Labelnya Gitu Ya Setelah Menentukan Modelnya Setelah Cluster Gitu Ya Nah Ini Ini Bikin Sebuah Ini Saya Bikin Sebuah Gambaran Atau Istilahnya Gambar Sebelum Dilakukan Clustering Kamins Gitu Ya Nah Sebelum Dilakukan Clustering Ini Hanya Ada Tiga 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 Gambar Tiga Target Karena Ini Saya Bikin Berdasarkan Iris Target Gitu Ya Teman Teman Ini Bisa Teman Teman Hapus Ini Kebanyakan Oke Nah Untuk Membuat Sebuah Color Atau Grafik Gini Ya Kita Perlu Butuh Sebuah Lampai Modul Lampai Dengan Menggunakan Color Map Sama Dengan NP.array Array Nanti Warnanya Apa Saya Bikin Red Green Blue Merah Hijau Biru Kemudian Kita Pake Pipe Plot Kita Pake Scatter Plot Scatter Plot Dari X Sama Y Dari X Maaf Ya Dari X Yaitu Petal Length Dan Petal Width Nah Untuk Color Map Ini Saya Bikin Iris Dotar Z Karena Apa Yang Kita Lakukan Adalah Before Clustering Kalau Setelahnya Maka Yang Kita Print Adalah Model Label Gitu Ya Teman Teman Ya Jadi Bisa Dipahami Ya Kalau Sebelum Berarti Yang Iris Target Label Apa Ini Target Karena Sesuai Dengan Label Aslinya Sebelum Dilakukan Clustering S S S 40 S S S bisa diganti kalau terlalu besar atau terlalu kecil gitu ya bisa diperbesar sendiri PLT title nya atau grafiknya saya beri nama before clustering with Kamins petal atau yang ini adalah kelopak ya jadi petal adalah kelopaknya kemudian PLT show akan muncul gambar seperti ini gitu ya jadi ini digabungan X nya dari re nya ini tadi ya tapi yang di eh diliput hanya petal petalnya aja kelopaknya ini aja leng sama witnya Oke lanjut Nah bagaimana setelah clustering karena tadi saya milihnya untuk n nya adalah lima jumlahnya karena aslinya sebenarnya tiga gitu ya atasnya tiga tapi saya bikin 5 untuk lima cluster lima pengelompokan jadinya muncul seperti ini color matte nya NP dot array red green blue yellow pink red green blue yellow sama pink gitu ya kemudian scatter plot nya sama petal petal length sama petal width nya ini teman-teman jangan sampai salah biasanya kalau error itu ke sensitif ya huruf besar kecilnya harus disamakan dengan yang ada di sini di objeknya ini di data framenya harus sama gitu ya lanjut ke bawah Oke color map nya jadi kalau setelah clustering berarti saya menggunakan mode label gitu ya ini kalau sebelum ini kalau sebelum kita bikin atau kita pakai targetnya label aslinya setelahnya berarti pakai ini model label dari model label sama S nya S nya 40 saya ketikan plt.title after clustering with Kamins petal atau kelopaknya gitu ya pltso muncul seperti ini muncul seperti ini ini bisa teman-teman bandingkan ya dari kedua gambar ini gambarnya atas before clustering sama after clustering bagaimana kalau clusternya diganti tiga diganti empat gitu ya Nah bisa saja terserah teman-teman gitu ya mau diganti empat boleh mau diganti tiga boleh dan coba dianalisa kalau diganti tiga itu nanti hasilnya bagaimana dan diganti empat itu hasilnya bagaimana terutama di model labelnya bisa teman-teman analisa sendiri gitu ya nah mungkin sampai disini dulu kita lanjutkan nanti yang sebagian sini hasil evaluasi dengan confusion metric kita lanjutkan ke bagian confusion metric dulu gitu ya oke kita balik lagi ke PPT nah kita lanjut ke confusion metric confusion metric apa confusion metric merupakan sebuah salah atau salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi atau performance of classification model or classifier confusion metric sendiri mengandung sebuah informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan klasifikasi yang seharusnya jadi perbandingan antara hasil yang aktual sama prediksinya berapa intinya itu confusion metric gitu ya nah contohnya seperti ini kenapa dinyatakan dengan metric karena memang metric bentuknya gitu ya ini saya punya sebuah gambar gitu ya atau tabel istilahnya ada aktual kelas ada metric gitu ya metric ada aktual kelas yang bagian atas sama yang bagian kiri ada prediktif kelas isinya ada positif positif negatif negatif tp artinya true positif tp artinya true positif fp false positif fn false negatif tn true negatif gitu ya nah bagaimana cara membacanya gitu ya aktual kelas diletakkan di atas sebagai kolom jadi kalau yang kesini aktual sebenarnya nilai sebenarnya sebagai kolom dan prediktif kelas diletakkan di sebelah samping sebagai baris ini ya pada contoh terdapat dua kelas yang dicantumkan pada confusion metric yaitu kelas positif yes atau satu dan kelas negatifnya 0 kalau pusing bingung kita langsung ke contohnya saja saya punya sebuah contoh dog dan cat gitu ya anjing sama kuncing aktual kelasnya anjing itu ada 5 tambah 4 9 totalnya ada 9 jadi aktual kelasnya itu seperti ini ditambah gitu ya kemudian aktualnya aslinya cat gitu ya kucing itu ada 2 tambah 3 5 gitu ya jadi dognya saya punya 9 anjing saya punya 9 kucingnya saya punya 5 sedangkan prediktif kelas jumlah yang berhasil dianalisa atau diklasifikasi dengan benar oleh algoritma anjingnya sebanyak 5 dog sama dog kucing sebanyak 3 cat dengan cat 3 yang benar yang benar hanya ini padahal tadi kan aktualnya 5 gitu kan kucingnya 5 totalnya anjingnya 9 ternyata yang bisa di analisa sama algoritma kucingnya cuma 3 anjingnya 5 gitu ya nah sedangkan sisanya apa sisanya gagal diklasifikasikan yaitu yang gagal diklasifikasikan adalah dog diklasifikasikan sebagai kucing ada 4 gitu ya jadi di algoritma itu aslinya anjing tapi dibacanya kucing itu ada 4 dan aslinya kucing dibaca anjing itu ada 2 nah paham ya dari sini ya kalau nggak ngerti bisa di repeat gitu ya di repeat ulang video ini gitu ya jadi cara membacanya aktualnya kesini prediktifnya kesini gitu ya nah sampai disini dulu next singkatan-singkatan dalam confusion metric tadi ya tp true positive jumlah anggota kelas 1 yang berhasil diprediksi dengan benar false positive jumlah anggota kelas 1 yang gagal diprediksi dengan benar true negative tn jumlah anggota kelas 0 yang berhasil diprediksi dengan benar false negative jumlah anggota kelas 0 yang gagal diprediksi dengan benar sebenarnya masih banyak sekali ya istilah lain ada akurasi tp true positive ditambah true negative dibagi ini semua kalau error didefinisikan sebagai satu min akurasi errornya TPR ada true positive rate atau recall atau sensitivity atau power atau probability of detection didefinisikan sebagai berikut true positive nya berapa dibagi true positive plus false negative sama dengan 1 min FNR FNR false negative rate kalau TNR true negative rate atau specificity atau selectivity didefinisikan sebagai berikut TN dibagi TN plus FB sama dengan 1 min FPR lanjut lagi ini ada PPV positive predictive value reproducibility atau repeatability atau prediction atau precision gitu ya ini ada banyak sekali terus NPV nya seperti ini 4 false omission rate terus FPR gitu ya false positive rate FNR tadi ya false negative rate kemudian FDR false discovery rate ini semua rumusnya tapi diantara sekian banyak metrik akurasi yang paling banyak gitu ya akurasi ini yang paling banyak dimanfaatkan untuk banyak sekali pengujian model dari berbagai permasalahan machine learning yang berhubungan dengan classification nah lanjut kita ke codingan lagi ya yang tadi kita balik ke sini ini kalau menggunakan confusion metric kita menggunakan pd.cross tab ini untuk confusion metric ya dalam kurung iris.target dan model label nya karena tadi kan untuk target awalnya kan ini sama model label nya ini gitu ya nah kemudian disini ada row nya kolomnya ada 5 row nya ada 0 1 2 3 gitu kemudian disini ada from esk.learn.metric import confusion metric gitu ya result nya ini confusion underscore metric dalam kurung iris.target model.level seberin sisal ini hasilnya bisa pakai ini bisa pakai ini pilih salah satu aja gak apa-apa gitu ya kemudian ingat ya jadi seperti ini ya result nya ingat ya yang bagian ke bawah sini aktualnya bagian ke samping ini adalah prediksinya jadi ini di masing-masing cluster cluster 0 1 2 3 4 karena tadi ada 5 cluster jadi seperti itu ini pun juga gitu karena kita tadi punya 5 cluster dan 3 target nah jadinya seperti ini oke sampai disini dulu teman-teman kalau ada yang bingung error atau ada yang gak ngerti bisa ditanyakan ya kemudian untuk PPT nya nanti juga saya sertakan gitu ya jadi teman-teman bisa belajar ini ada berbagai macam literatur yang saya gunakan untuk membuat video ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan jangan lupa kerjakan gitu ya jangan lupa kerjakan ini script nya sampai akhir dan di analisa kalau saya ganti bagaimana kalau saya samakan bagaimana gitu ya terutama di cluster nya ini oke saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh